Pedang pelangi jelit 36. Kita sudah terkena racun kekosan, bubuk racun buka suara lantas buyar, apabila kita berbicara maka hawa murni akan segera punah, oleh sebab itu kita tak boleh berbicara, mungkin dengan care begini kita masih dapat bertahan sekian waktu lagi. Ketua Butong Pei Giok Cengtoti yang segera mencelupkan pula jari tangannya ke dalam cawan air teh dan menulis. Apa yang harus kita lakukan sekarang Hwi Santai Su dari Sio Lim Pai segera menulis. Asal bisa bertahan sesaat kita berusaha bertahan sesaat pula, lihat saja bagaimana perkembangan selanjutnya nanti. Berhubung mereka bertiga duduk paling berdekatan, maka semua tulisan yang ditulis di atas meja dapat saling dibaca dengan jelas. Ketua Golbi Pai Ching Imtoti yang dan Pejabat Ketua Kai Pang Kuatiyang Tai duduk di seberang mereka bertiga, sudah barang tentu mereka berdua tak dapat membaca apa yang ditulis ketiga orang tersebut. Kuatiyang Tai segera menengok sekejap ke arah tiga orang itu, kemudian serunya sambil tertawa seram. Apa yang sedang kalian bertiga tulis? Sebagai mana diketahui bagi mereka yang sudah terkena bubuk racun kei kosan maka orang itu pantang buka suara, sebab begitu berbicara maka orang itu akan langsung pingsan tapi kenyataannya biarpun Kuatiyang Tai sudah buka suara, ia masih nampak segar bugar tanpa sesuatu reaksi apapun. Melihat hal ini Siang Honhui segera berpikir, ternyata orang ini benar-benar adalah lengcu lencana emas. Cepat-cepat dia celupkan jari tangannya ke dalam cawan air teh kemudian menulis, sudah pasti orang ini adalah komplotan penjahat. Giyok Cheng Toti yang dari Butong Pei segera menulis, dengan tenaga gabungan kita bertiga rasanya masih cukup untuk melenyapkan orang ini dari muka bumi. Tapi kita pun hanya memiliki kekuatan untuk sekali pukulan saja, tulis Hui San Tai Su. Sementara itu Kuatiyang Tai telah bangkit berdiri sambil tertawa seram ketika dilihatnya ketiga orang itu sambil menutup mulut masing-masing menulis di atas meja dengan air teh. Apakah Toheng bertiga sudah mendapatkan suatu rencana yang bagus untuk menghadapi situasi demikian ini? Menyaksikan pengemis itu berjalan mendekat, Hui San Tai Su segera menggenggam tangan kiri Giyok Cheng Toti yang dengan tangan kanannya, sedang Giyok Cheng Toti yang juga menggerakkan telapak tangannya secara diam-diam ditempelkan di punggung Xiang Hon Hui. Mendadak Xiang Hon Hui berpaling dan tersenyum kepada Kuatiyang Tai, tanpa mengeluarkan sedikit suara pun tiba-tiba dia mengayunkan telapak tangan kanannya sambil melepaskan sebuah bacokan maut ke arah depan. Sebetulnya tujuan Kuatiyang Tai tak lain adalah memancing agar mereka buka suara ketika dilihatnya Xiang Hon Hui melepaskan sebuah pukulan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, saudara Xiang, kekuatanmu sudah hampir musnah, buat apa sih masih mencoba untuk melancarkan serangan? Baiklah, biar Xiao temen nyambut seranganmu ini. Seriaya berkata, dia lantas mendorong pula telapak tangannya ke depan. Perlu diketahui, tenaga dalam yang dimiliki Xiang Hon Hui bertiga di hari biasa telah mencapai puncak kesempurnaan, bila mereka bertiga sampai menggabungkan diri dalam satu kekuatan mungkin tiada seorang manusia pun di dunia ini yang mampu menghadapinya. Kini sekalipun mereka sudah terkena racun keikosan sehingga hawa murni di dalam tubuhnya lambat laun makin membuyar, dan kekuatan yang tersisa pun tinggal dua-tiga bagian saja, tetapi bila tenaga dalam mereka bertiga digabungkan menjadi satu, toh tetap masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Ditambah lagi dalam serangan tersebut mereka telah mempertaruhkan keselamatan jiwa masing-masing tentu saja kekuatannya tak terlukiskan lagi dengan kata-kata. Kepandaian andalan Hua San Pei adalah ilmu pukulan Hui Im Chi yang serta ilmu jari Won Im Chi sedang Xiang Hon Hui juga menduga bahwa peristiwa yang berlangsung malam ini bisa jadi merupakan hasil karya dari Hua Tiang Tai karena itu dia menjadi gusar sekali. Begitu memperleh tambahan tenaga dalam dari Hui San Tai Su serta Giok Cheng Tot yang dia hanya menyalurkan tiga bagian tenaga dalamnya ke dalam tangan kanan yang menggunakan ilmu pukulan Hua Tim Chi yang tersebut sedang sisa. Kekuatannya yang paling besar justru dihimpun ke dalam tangan kirinya begitu pukulan tangan kanan telah dilontarkan secara diam-diam dia pun lepaskan sebuah totokan maut. Hua Tiang Pei tidak menduga sampai ke situ menanti tangan kanannya didorong ke muka dan baru merasakan bahwa tenaga pukulan yang dilontarkan Xiang Hon Hui sama sekali tak mencukupi dalam anggapannya hawa murni lawan telah buyar dan serangan tersebut pasti dapat disambut dengan amat mudah. Tak kuasa lagi ia mendungakan kepalanya sambil tertawa seram. Tapi di tengah gelak tertawa itulah mendadak jalan darah Yan Ki Hiat di atas dadanya terasa amat sakit bagaikan terhantam oleh martil yang sangat berat. Belum habis suara tertawa yang bergema ia sudah menengus tertahan dan roboh terjungkal ke atas tanah. Sebaliknya Xiang Hon Hui Hui Santai Su dan Giyok Cheng Totiang bertiga yang telah melepaskan serangan tersebut hawa murninya ikut punah sama sekali, meski mereka masih tetap duduk memejamkan mata padahal semuanya telah jatuh tak sadarkan diri. Memandang rekan-rekannya sudah pada roboh tak sadarkan diri dan di dalam ruangan rahasia tinggal ia seorang saja Cheng Im Totiang dari Gobi Pai mengerutkan dahinya rapat-rapat, sebentar ia bangkit berdiri kemudian duduk kembali, dari sini dapat diketahui betapa risau dan kalutnya pikiran orang ini. Sementara batinnya masih terjadi pergulatan, tiba-tiba pintu ruangan dibuka orang dan muncullah Chong Kean Ban Tiong Tak dengan langkah lebar, ketika melihat Kua Tiang Tai turut roboh terjungkal di atas tanah ia segera bertanya dengan wajah kaget bercampur ke heranan. Totiang, mengapa dengan Kua Pangju? Dia telah saling beraduk pukulan dengan siang-siang bunjin sahut Ceng Im Totiang hambar tampaknya luka yang dideritanya amat parah. Cepat-cepat dia berjalan mendekat dan memeriksa Nadi Kua Tiang Tai namun dengan cepat ia berseru lagi dengan perasaan lebih terkejut, aaa ternyata ada dua kerat tulang iganya yang patah. Sambil berkata dia mengeluarkan sebuah botol obat dari sakunya dan menuang tujuh butir pil toh miawan dari keluarga Ban untuk dijejalkan ke mulut Kua Tiang Tai. Setelah itu katanya seraya berpaling. Harap Totiang membantunya dengan menyalurkan hawa murni siau temasih ada urusan lain yang harus diselesaikan. Terpaksa Ceng Im Totiang berjalan menempelkan telapak tangannya di punggung orang itu sambil menyalurkan hawa murninya. Cepat-cepat Ban Tiong Tat mendekati Ban Loh Hu Jin, dari sakunya dia mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dan dalam bungkusan itu berisikan bubuk obat yang sedikit sekali jumlahnya, dengan jari telu enjewuk dia mengambil sebagian obat tadi lalu dia oleskan ke dalam lubang hidung Ban Loh Hu Jin. Tak selang berapa saat kemudian Ban Loh Hu Jin telah membuka matanya kembali Ban Tiong Tat yang berada di sisinya segera menegur. Loh Hu Jin, kau tidak apa-apa bukan? Setelah berhasil menenangkan diri, Ban Loh Hu Jin memperhatikan sekejap sekeliling ruangan tersebut, kemudian tanyanya kepada Ban Tiong Tat, Tiong Tat, apa yang sebenarnya telah terjadi? Sambil tertawa paksa Ban Tiong Tat segera menjawab. Lapor Loh Hu Jin, air teh tersebut telah dicampuri orang dengan racun keikosan. Dengan sorot metu yang tajam Ban Loh Hu Jin mengawasi congkoannya lekat-lekat, kemudian ujarnya lagi dengan suara dalam. Aku toh sudah berulang kali mempertegaskan kepadamu agar berhati-hati dalam setiap persoalan terutama dalam hidangan dan minuman harus diperhatikan secara khusus mengapa kau biarkan orang lain mengerjai kita. Padahal sidang ini merupakan sidang terakhir di perkampungan keluarga Ban kita setelah terjadi kebocoran semacam ini, bagaimana caraku untuk mempertanggungjawabkan diri kepada partai-partai lain? Kau suruh aku menaruh wajahku ini di mana? Benar, benar, Ban Tiong Tat mengiakan sambil tertawa paksa, harap Loh Hu Jin jangan marah. Setelah kau tahu bahwa kami semua terkena racun keikosan, berusahalah agar kita semua dapat bebas dari pengaruh racun tersebut. Lapor Loh Hu Jin, hamba, hamba tak mempunyai obat penawar racunnya, Ban Loh Hu Jin segera mendengus dengan suara berat. HMM barusan aku pun sudah terkena racun tersebut, siapa yang telah menyadarkan kembali diriku? Hamba yang menolong tapi, tapi, hamba pun hanya mempunyai sebungkus Ban Loh Hu Jin memandang sekejap ke arahnya kemudian bertanya lagi, dari mana kau dapatkan obat penawar racun itu? Sorot metu yang tajam membuat Ban Tiong Tat mulai tak tenang dan sangat gelali sah sahutnya agak tergagap, hamba, hamba. Dengan paras muka bertambah dan serius Ban Loh Hu Jin berseru lebih jauh. Tiong Tat kau adalah orang yang sudah lama mengikuti keluarga Ban dan Beng Cu pun kau sudah membantu puluhan tahun. Mengapa kau tidak menjawab dengan sejujurnya? Sambil menyekap peluh yang membasai jidatnya Ban Tiong Tat melirik sekejap ke arah pintu sebelah kiri lalu dengan kepala tertunduk sahutnya gagap, hamba. Pada saat itulah pintu sebelah kiri terbuka secara tiba-tiba dan muncullah seorang kakek berjubah panjang. Orang ini berusia 50 tahunan berkepala botak muka kuda yang sempit memanjang dengan sepasang metu yang kecil, tapi bersinar tajam hidung seperti paru elang dan memelihara jenggot di dagunya ia berperawakan jangkung tapi ceking. Sambil mengangkat bahunya dan mengeluarkan senyuman yang amat dingin di ujung bibirnya orang itu segera menyapa, selamat bersuaban loh hujin. Tampang semacam ini mengingatkan orang pada suya yang rakus dan licik. Berubah paras muka Ban loh hujin sambil berpaling ke arah Ban Tiong Tat segera tegurnya dingin siapakah orang ini. Kakek jangkung bertubuh ceking itu tertawa licik sambil menjura lagi sahutnya, aku adalah Sohon Sim. Ternyata orang ini adalah congkaan dari benteng keluarga Hei Si Burung berkepala 9 Sohon Sim. Belum pernah kedengaran nama tersebut ucap Ban loh hujin dengan suara dingin. Sebagai istri Bulim Beng Cu dia memang sangat jarang berkelana dalam dunia persilatan, otomatis dia pun belum pernah mendengar nama dari Sohon Sim. Ternyata Sohon Sim tidak menjadi gusar karena ucapan tersebut sambil tertawa seram segera ucapnya. Aku tak lebih cuma seorang gelandangan dari dunia persilatan tentu saja loh hujin belum pernah mendengar tentang namaku, tapi meski loh hujin masih asing dengan namaku, rasanya tidak mengganggu pembicaraan yang akan berlangsung di antara kita berdua bukan? Apa yang hendak kau bicarakan denganku? Jelas pertanyaan ini tak ada artinya karena sudah tahu pura-pura bertanya lagi, sebagai seorang yang pintar tentu saja loh hujin sudah mengerti sejelasnya. Di atas wajah Sohon Sim yang memanjang segera muncul banyak guratan dan kerutan, sambil tertawa paksa katanya lagi. Aku mendapat perintah dari atasanku hendak merundingkan transaksi jual-beli dengan loh hujin. Ban loh hujin mendengus dingin, HMM siapakah majikanmu? Sohon Sim maju berapa langkah lebih ke depan, lalu jawabnya atasanku tak lain adalah He-e-e-pocu, yang disebut orang Hwa-im-tai-hiap. Setelah mendengar nama tersebut, Ban loh hujin semakin mendapat kegambaran lagi terhadap situasi yang sedang dihadapi, namun perkiraan tersebut sama sekali tidak diperlihatkan di luar wajahnya. Dengan suara yang tetap dingin katanya. Dalam menyelenggarakan pertemuan puncak sembilan partai besar di Bukit Hang San kali ini, aku telah mengutus puteraku berangkat ke benteng keluarga He-e-e untuk mengundang kehadiran He-e-tai-hiap dalam pertemuan ini, tapi hingga sekarang He-e-tai-hiap belum juga menampakkan diri, apah kedatangan Soh San Seng hendak menyampaikan surat. Dari He-e-tai-hiap, kalau memang begitu, sepantasnya bila kau menanti di ruang depan, kenapa kau langsung memasuki ruang rahasia ini? Tempat ini merupakan ruang sidang yang tertutup bagi orang lain kecuali ketua-ketua sembilan partai, HMM. Coba kalau aku tidak memandang wajah He-e-tai-hiap sudah pasti akan ku bekuk dirimu. Tiang Tat mengapa kau tidak mengantar Soh Sian Seng ke ruang depan? Bila persoalan di sini telah usai, aku tentu akan menemuinya nanti. Ha-a-ah, 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 Loh Hujin tak usah repot-repot seru Soh Honsim sambil tertawa tergelak seandainya tiada kehadiranku di sini mungkin Loh Hujin pun tak dapat mengatasi persoalan di sini. Sudah jelas perkataan tersebut mengandung unsur suatu tantangan. Mendadakban Loh Hujin menarik wajahnya sambil mendengus. HMM, rupanya kau lah yang telah mencampui air teh kami dengan Kekosan. Dengan sikap yang sopan Soh Honsim mendehem pelan lalu sambil mengelus jenggotnya dan tertawa sinis dia berkata, Kali ini dugaan Loh Hujin keliru besar aku sama sekali tidak mencampui air teh kalian dengan racun Kekosan. Sementara pembicaraan tersebut diutarakan Ban Tiong Tat yang berdiri di sisinya mengeritkan matanya berulang kali namun ia berlagak pilon dan seolah-olah sama sekali tidak melihatnya. Dengan suara dalam Ban Loh Hujin segera bertanya, lantas siapa yang telah melakukan perbuatan itu? Untuk bisa meracuni air teh yang dikirim ke dalam ruang rahasia perkampungan keluarga Ban tentu saja orang itu adalah orang paling dipercayai oleh Loh Hujin. Pucat pias selembar wajah Ban Loh Hujin setelah mendengar jawaban tersebut tiba-tiba ia berpaling lalu serunya agak gemetar. Tiong Tat rupanya benar-benar hasil perbuatanmu. Dari ucapan tersebut dapat disimpulkan bahwa Loh Hujin memang sudah menaruh curiga kepada Ban Tiong Tat. Dengan perasaan tak tenang Ban Tiong Tat mundur selangkah ke belakang, kepalanya ditundukkan rendah-rendah dan mulutnya membungkam dalam seribu bahasa. Terdengar Sohon Sim berkata lebih jauh. Persoalan semacam itu sih tidak penting, bukankah aku mendapat perintah dari atasan untuk menghantar obat pemunah racun buat Loh Hujin? Sambil berusaha menahan kobaran hawa amarah di dalam dadanya, Ban Loh Hujin manggut-manggut, katanya. Bagus sekali kalau begitu, nah harap Soh Sian Seng serahkan dulu obat penawar racun itu kepadaku. Dengan sikap yang tetap sopan Sohon Sim tertawa dengan suara dalam lagi, berat, lalu tertawa. Bukankah sudah ku jelaskan kepada Loh Hujin tadi, aku mendapat perintah dari atasanku untuk mengajak Loh Hujin membicarakan sebuah transaksi jual-beli Ban Loh Hujin mendesis. H. M. 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 M., selama ini nama besar H. E. Tai Hiap dikagumi setiap orang, tentunya dia tak akan memeras diriku habis-habisan hanya dikarenakan obat penawar racun bukan? Baik berapa tahil perak yang diam awai? Loh Hujin pandai amat bergurau, atasanku berdagang obat-obatan sepanjang tahun, apa artinya uang perak baginya? Lantas apa yang dia kehendaki? Atasanku mempunyai suatu persoalan yang hendak dirundingkan dengan Loh Hujin, asalkan Loh Hujin bersedia mengangguk maka obat penawar racun akan segera dipersembahkan. Apa sih jabatan Sian Seng di dalam benteng keluarga H. E. Mendadak Ban Loh Hujin bertanya. Lapor Loh Hujin aku hanya menjabat sebagai Congkan dari benteng keluarga H. E. Oh oh, rupanya Soh Congkan ucap Ban Loh Hujin dingin atas nama panitia pertemuan pucat dunia persilatan aku telah mengundang H. E. Tai Hiap untuk ikut menghadiri pertemuan ini apabila dia hendak merundingkan sesuatu denganku, sudah sepantasnya jika H. E. Tai Hiap datang sendiri untuk merundingkan denganku. Harap Soh Congkan memberi kabar kepada H. E. Tai Hiap katakan kalau aku mengundangnya datang untuk membicarakan sendiri persoalan ini dengannya. Sudah jelas dengan perkataan ini Ban Loh Hujin hendak menjelaskan bahwa Soh Hujin sebagai seorang Congkan masih belum berhak untuk membicarakan suatu masalah besar dengannya. Sambil mengelus jenggot yang hitam Soh Hujin kembali tertawa seram. Loh Hujin adalah Beng Cu Hujin kedudukannya amat tinggi dan mulia, sepantasnya manusia seperti aku ini seorang gelandangan dari dunia persilatan memang tak pantas untuk merundingkan masalah besar dunia persilatan dengan Loh Hujin namun atasanku telah memberi mandat dan kuasa penuh kepada ku untuk menyampaikan semua isi hatinya kepada Loh Hujin. Dan, aku khawatir bila Loh Hujin tetap bersikeras hendak. Berbicara sendiri dengan atasanku mungkin dalam saat waktu sudah tidak keburu lagi. Bagaimana tidak keburunya Soh Honsim tertawa licik. Sebab paling cepat pun atasanku baru akan tiba di Bukit Hang San sesudah lewat tengah hari. Kalau begitu kita bicarakan besok selewatnya tengah hari, sekali lagi Soh Honsim tertawa. Tampaknya Loh Hujin sudah dengan kenyataan yang berada di depan mata. Ketua dari sembilan partai besar sudah terkena kekosan, rasanya sulit buat mereka untuk bertahan sampai tengah hari. Oha jadi kau sedang menggertak diriku mentak Loh Hujin penuh hamarah. Ah ah ah, tidak berani, tidak berani, kembali Soh Honsim tertawa seram aku tak lebih hanya bermaksud memperingatkan Loh Hujin. Apalagi penyelenggara pertemuan puncak Bukit Hang San kali ini adalah Loh Hujin sendiri. Bila kau dapat menyelenggarakan pertemuan ini secara sukses paling tidak kau pun bisa memberi pertanggung jawaban kepada Loh Hujin. Yang telah tiada sebaliknya bila terjadi kegagalan pada pertemuan puncak kali ini, bukan saja nama baik keluarga ban di Bukit Hang San bakal tercemar. Selain itu nama baik Loh Hujin juga akan terpengaruh. Itulah sebabnya kuancurkan kepada Loh Hujin agar berpikir tiga kali sebelum mengambil sesuatu tindakan. Soh Honsim seru ban Loh Hujin dengan suara berang keluarga ban dari Bukit Hang San bukan keluarga lemah yang mau digertak orang dengan begitu saja. Meski kau dapat memasuki ruangan ini, belum tentu dapat kau tinggalkan tempat ini secara mudah. Tiong Tat bekuk orang ini. Dengan ragu-ragu ban Tiong Tat memandang sekejap ke arah Soh Honsim kendati pun dengan ilmu silat yang dimiliki ban Tiong Tat. Dia masih sanggup untuk merobohkan Soh Honsim akan tetapi ia tetap sanksi untuk melakukan sesuatu tindakan. Dengan penuh hamarah ban Loh Hujin segera berseru Tiong Tat kenapa kau? Ban Cong Kuan Siau tehendak merundingkan persoalan ini secara baik-baik dengan Loh Hujin dan lagi di sini pun tak ada tugasmu lagi tolong keluarlah dulu dari sini. Baik ban Tiong Tat segera mengiakan lalu benar-benar mengundurkan diri dari situ. Bisa dibayangkan betapa gusar dan mendongkolnya ban Loh Hujin setelah menyaksikan kejadian ini sekujur badannya sampai gemetar keras saking emosinya setelah mendengus mendadak ia lompat bangun lalu bentaknya keras-keras, Soh Honsim, kau anggap aku sudah tak mampu untuk mendekukmu. Soh Honsim sama sekali tidak panik atau berubah mukanya setelah mendengar ancaman tersebut, malah ujarnya sambil tertawa. Harap Loh Hujin jangan marah dulu, seandainya berada di hari-hari biasa, biar ada 10 orang Soh Honsim pun tetap bukan tandingan Loh Hujin, tapi saat ini Loh Hujin telah terkena racun kekosan biarpun orangnya telah sadar kembali, tenaga dalamnya belum pulih seperti sedia kalah, Bila Loh Hujin kurang percaya, silahkan saja untuk dicoba sendiri. Ban Loh Hujin jadi tertegun, sejak mendusin dari pingsannya dia memang belum sempat memeriksa tenaga dalam sendiri sehingga dia pun tidak tahu apakah tenaga dalamnya telah pulih kembali atau belum. Karnanya cepat-cepat dia mengatur nafas untuk memeriksa tenaga dalamnya setelah mendengar ucapan tersebut. B, itu diperiksa ia segera menemukan bahwa tenaga dalamnya memang tetap buyar dan lenyap tak berbekas, kendatipun orangnya telah sadar kembali, berapa kali ia mencoba untuk menghimpun kembali hawa murninya dengan pelbagai keren namun usahanya itu selalu mengalami kegagalan total. Sadarlah si nenek bahwa perkataan Sohon Sim memang bukan gertak sambal belaka, maka setelah mendengus dingin katanya. Baiklah, mungkin hei-e-tai-hiap mengutusmu yang datang karena dia sendiri rikuh untuk mengutarakan maksud hatinya kepadaku, nah apa syaratnya? Sekarang boleh kau mengatakan keluar. Setelah mengangkat bau dan tertawa seram Sohon Sim berkata, Aku percaya Lohujain bukan seorang yang bodoh, asal Lohujain bersedia untuk bekerjasama dengan atasan kami. Kami jamin orang-orang dari sembilan partai besar pasti bisa membuka pertemuannya besok tepat pada waktunya dan pertemuan puncak Bukit Hang San dapat diselenggarakan secara sukses. Kerjasama dalam bentuk apakah yang diharapkan hei-e-tai-hiap dariku? Soal itu sudah diterangkan atasanku dalam surat ini, silahkan Lohujain baka sendiri. Selesai berkata dia pun mengeluarkan sepucuk surat dari sakunya dan dipersembahkan dengan kedua belah tangan. Lohujain segera menerima surat itu serta membaca isinya, tapi begitu selesai dibaca, dengan wajah penuh hamarah ia berkata dengan suara dingin. Aku disuruh menjual sembilan partai besar? Menghianati pertemuan puncak Bukit Hang San. Tidak aku tak bisa melakukannya. Sambil tertawa paksa Sohon Sim segera berkata lagi, harap Lohujain jangan emosi dahulu, lagi pula persoalan. Ini tidak berarti menghianati sembilan partai besar dan pertemuan puncak Bukit Hang San. Persoalannya tidak serius dan segawat apa yang Lohujain bayangkan. HMM persoalan macam begini pun kau anggap tidak serius dan gawat dengan gemas ban Lohujain. Sambil membanting surat itu ke atas meja. Sohon Sim tertawa tidak sampai Ban Lohujain menyelesaikan perkataannya dia telah menyambung lebih jauh. Tentunya Lohujain sudah membayangkan bukan seandainya Lohujain sampai menolak suatu kerjasama dengan atasanku maka akibatnya bisa lebih gawat lagi. Dia melirik sekejap ke arah Ban Lohujain dengan ujung matanya kemudian setelah mendahempelan katanya lagi. Dari sembilan partai besar yang menghadiri pertemuan puncak di Bukit Hang San kali ini sudah ada tujuh orang Chiang Bun Jin yang terkena racun Kekosan. Bila racun tersebut tidak segera dipunahkan, maka jiwa mereka tak bisa bertahan sampai besok tengah hari. Sengaja dia menarik nada suaranya yang terakhir panjang-panjang, lalu berhenti dengan begitu saja. Apakah mereka akan mati akibat beracun? Tanya Ban Lohujain. Matinya sih tidak, kata Sohon Sim dengan nada menyeramkan, Kekosan merupakan sejenis obat beracun yang dibuat dari kombinasi beberapa macam obat penenang. Dan obat penghilang rasa, sifatnya langsung mempengaruhi susunan sarap seseorang. Jadi seandainya dalam 12 jam racun itu tidak dipunahkan ada akan selamanya kehilangan perasaan, maupun kesadarannya. Padahal mereka datang untuk menghadiri pertemuan puncak yang diselenggarakan di Bukit Hang San. Bagi mereka yang tidak mengetahui latar belakangnya, orang tentu akan menaruh curiga bahwa kejadian tersebut merupakan hasil karya dari keluarga Ban sebab di antara mereka yang hadir dalam sidang rahasia ini, hanya Lohujain seorang yang tetap segar dan sadar. Nah, kalau sampai begitu, biarpun Lohujain punya 100 lembar mulut pun jangan harap bisa memberi penjelasan kepada umat persilatan pada umumnya. Hijau membesi selembar wajah Ban Lohujain setelah mendengar perkataan itu, mulutnya terbungkam dalam seribu bahasa. Melihat perkataannya telah mendatangkan reaksi seperti yang diharapkan, sekulung senyum licik penuh rasa bangga melintas di atas wajah Sohon Sim yang kurus kering, kemudian terusnya. Apalagi semasa hidupnya Ban Cheng Chu adalah seorang yang lurus, jujur dan gagah, selama puluhan tahun dia selalu disanjung dan dihormati setiap umat persilatan, tapi setelah lima tahun kematiannya, tiba-tiba terjadi suatu peristiwa besar yang menggemparkan dunia dalam penyelenggaraan pertemuan puncak Bukit Hang San. Apakah kejadian ini tak akan mempengaruhi nama baik Ban Beng Chu selama ini? Ban Lohujain tetap membungkam seribu bahasa Sohon Sim segera berkata lebih jauh. Sejak kematian Ban Beng Chu lima tahun berselang, bukan saja Lohujain berhasil mempertahankan kewibawaan keluarga Ban dalam pandangan masyarakat dunia persilatan sehingga sama sekali tidak kekurangan dari kewibawaan di masa Beng Chu. Masih hidup dulu, bahkan aku pun dapat mengatur dunia persilatan dan mempertahankan martabat serta nama besar Beng Chu dalam pandangan umat persilatan, tapi setelah kejadian di pertemuan puncak Bukit Hang San kali ini, lebih payah Lohujain selama puluhan tahun serta perjuangan Lohujain pada lima tahun terakhir khususnya bakal hancur berantakan dalam sedetik saja. Sudah selesai perkataanmu itu seruban Lohujain dengan penuh hamarah. Kembali Sohan Sim tertawa seram. Bila Lohujain segan untuk mendengarkan, tentu saja aku pun tak akan membicarakannya lagi, tapi dalam soal terakhir ini, masalahnya justru berhubungan erat sekali dengan Lohujain pribadi. Berbicara sampai di situ, kembali dia berhenti berbicara, jelas sudah bahwa dia memang sengaja hendak jual mahal. Tapi justru karena dia berhenti berbicara setelah mengungkap ret dengan Lohujain pribadi, perasaan Ban Lohujain jadi makin kalut dan risau sekali. Akhirnya dengan suara dingin dia menegur. Mengapa tidak kau teruskan perkataanmu itu? Kembali muncul banyak kerutan di atas wajah Sohan Sim yang keriput itu, sambil tertawa licik katanya. Ban Beng Cu sebagai seorang pendekar besar yang disegani umat persilatan cuma mempunyai dua orang keturunan, yang seorang lelaki dan seorang lagi perempuan. Belum habis perkataan itu diutarakan, Ban Lohujain sudah bertanya dengan perasaan terkejut. Intrik busuk apalagi yang kalian persiapkan harap Lohujain jangan kelewat terburu nafsu. Setelah menarik napas panjang dan tertawa licik, Sohan Sim berkata lebih jauh. Padahal juga tak ada yang luar biasa. Ban Sau Hiap serta Nona Ban hanya mengalami nasib yang tak jauh berbeda seperti para ketua sembilan partai besar mereka sedenak menantikan obat penawar racun dari bubuk kei kosan. Perkataan diutarakan dengan santai dan enteng, seakan-akan peristiwa tersebut bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi bagi Ban Lohujain justru merupakan suatu berita yang membuat hatinya tercekat sambil berusaha untuk menahan hawa amarahnya ia berseru. HMM, perbuatan kalian benar-benar amat keji, buas dan sama sekali tak berperasaan. Ya apa boleh buat terpaksa kami harus berbuat begitu, sahut Sohan Sim sambil mengangkat bahu dari dulu hingga sekarang orang memang perlu mempergunakan sedikit tindakan yang keras bila ingin mewujudkan suatu karya besar atau mensukseskan suatu pekerjaan berat. Asal pikiran bisa lebih terbuka, rasanya hal ini sudah lebih dari cukup. Itu berarti mati hidup para ketua sembilan partai hanya tergantung pada anggukan serta gelengan kepalanya. Terutama sekali, keselamatan putera-putrinya apabila racun kei kosan tidak dipunahkan maka mereka akan jadi orang bodoh yang kehilangan ingatan dan lumpuh tubuhnya. Anda kata benar-benar sampai begini, bagaimanakah pertanggung jawabannya kepada suaminya yang telah tiada? Jaya atau musnahnya sembilan partai besar serta nasib dari banyak orang sama halnya berada dalam genggamannya sekarang, dan persoalan tersebut telah mencapai pada puncaknya yang membuat ia tak bisa menghindar atau menundanya lagi. Dalam sedetik inilah tiba-tiba Ban Lohujain berubah menjadi begitu lemah dan tak bersemangat sedikitpun, pelan-pelan dia menghela nafas panjang. Tampaknya Sohon Sim mengerti bahwa saatnya sudah datang, cepat-cepat ia maju ke depan sambil desaknya. Apakah Lohujain menyetujui? Bagaimana caraku untuk mempercayai perkataanmu itu? Hal itu tidak perlu Lohujain kuatirkan, nama besar atasan. Kami sudah termasuhur di mana-mana, sedang tujuannya merebut kursi bengcu pun tak lebih dikarenakan soal menama, jadi sama sekali tidak berambisi apa-apa, atasanku itu pun tidak bermaksud memusuhi pelbagai partai besar, otomatis tidak berniat pula untuk meracuni orang-orang itu sampai mati, Asal Lohujain bersedia mengangguk obat penawar racun segera ku persembahkan, dengan begitu Lohujain pun pasti mempercayai bukan? Setelah berada dalam keadaan begini, kecuali menganggukkan kepalanya Ban Lohujain memang tak punya jalan lain. Setelah menghela nafas panjang, katanya kemudian baiklah serahkan dulu obat penawar racun itu kepadaku. Sohan Sim menjadi kegirangan setengah mati, dia mengiakan berulang kali kemudian mengambil keluar tiga buah bungkusan dari sakunya dan diletakkan di atas meja, setelah itu baru katanya lagi. Lohujain, di sini tersedia tiga bungkus obat penawar racun, satu bungkus buat Lohujain, Ban Sauhia dan Ban Slochia, isinya terdiri dari enam butir obat, hitam dan putih masing-masing tiga biji, asal setiap orang menelan sebutir pil hitam dan sebutir pil putih maka tidak sampai seperminum teh kemudian, kekuatan dan kesadarannya akan pulih kembali seperti sedia kalah. Tidak menunggu Ban Lohujain buka suara, dia berkata lebih jauh. Sedangkan obat penawar racun dalam kedua bungkusan ini ku sediakan bagi beberapa orang Chiang Bunjin Partai Besar, bungkusan berisi pil hitam itu bisa memunahkan racun kekosan, tapi orangnya tetap berada dalam keadaan tak sadar, mereka baru mendusin setelah minum pil berwarna putih, cuma pil berwarna putih ini akan kusimpan dulu untuk sementara waktu, setelah pertemuan puncak besok pagi, obat tadi baru akan kuserahkan. Selesai berkata, dia mengambil kembali bungkusan berisi pil berwarna putih itu dan dimasukkan kembali ke dalam saku. Melihat kerjanya, yang begitu teliti dan berhati-hati tanpa terasa Ban Lohujain tertawa dingin, katanya kemudian. Setelah aku menyetujuinya, apakah kau khawatir aku akan mengenalinya kembali? Sohon Sim segera tertawa paksa. Aha, Lohujain kelewat banyak curiga, aku hanya melaksanakan tugas atas perintah, paling tidak aku toh mesti memberikan pertanggung jawaban kepada atasanku. Ban Lohujain segera mengambil bungkusan obat yang diberikan bagi keluarganya dan dimasukkan ke dalam saku. Posisinya saat ini benar-benar serba salah, dia sangat mengkhawatirkan keselamatan putra-putrinya, tapi dia pun khawatir terhadap orang-orang dari sembilan partai yang masih tak sadarkan diri dalam ruang sidang tersebut. Selain itu, dia pun tidak percaya lagi dengan Ban Tiong Tat yang sudah banyak tahun mengikuti suaminya itu, ia merasa tak ada seorang manusia pun yang dapat dipercayai akibatnya untuk sesaat dia menjadi serba salah dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Sohon Sim yang licik dan banyak tipu muslihatnya, tentu saja dapat merabai isi hati nenek itu, dengan cepat dia berkata, silahkan Lohujain menelan dulu obat pemunah tersebut, bila mengkhawatirkan keselamatan Ban Sau Hiap dan Nona tak ada salahnya untuk pulang dulu menengok mereka serta memberi obat penawar racun kepada putra-putrimu itu, biar aku yang berjaga di sini, paling tidak aku baru bisa pergi setelah lewat tengah hari besok, bila Lohujain percaya denganku, biar aku saja yang memberi obat penawar racun kepada beberapa orang ini, jika terjadi sesuatu yang diluar dugaan, silahkan saja Lohujain mencari aku untuk dimintai pertanggung jawabannya. Titik. Tanda petik. Ban Lohujain segera berpikir, dia menganggap nasi toh sudah menjadi bubur dan perkembangan kejadian ini telah berbicara lain, sekalipun tidak percaya terpaksa juga harus mempercayainya, karena itu dia mengangguk dan mengambil sebutir pil putih dan hitam lalu ditelan ke dalam perut, sedangkan pil berwarna hitam yang berada dalam bungkusan lain diserahkan kepada Sohon Sim Seraya berkata, Baiklah, aku mempercaya dirimu untuk kali ini saja, tolong Soh Chong Kuan suka membagikan obat-obat penawar racun itu untuk mereka semua. Sohon Sim segera menjura Seraya berkata, Terima kasih banyak atas kepercayaan dari Lohujain kepadaku, biar aku yang membagikan obat penawar racun itu untuk mereka semua. La segera menerima bungkusan obat itu dan dihadapan Ban Lohujain juga dia membagikan pil penawar racun itu kepada para Chiang Bunjin 9 partai besar. Sorot metu Ban Lohujain segera dialihkan ke wajah Cheng Imtot yang dari Gobi Tai serta Kua Tiang Tai dari Kepang, lalu tanyanya dengan suara dingin. Bagaimana dengan kedua orang ini? Sebetulnya Ching Imtot yang duduk bersilah sambil menempelkan telapak tangannya di punggung Kua Tiang Tai, dan menyalurkan hawa murni ke dalam tubuh pengemis itu guna menyembuhkan luka yang diduritanya, tapi setelah Ban Lohujain mendusin kembali, dengan cepat dia telah menarik kembali tangannya dan berlagak sedang mengatur napas untuk mendesak keluar atas racun dari dalam tubuhnya. Oleh sebab itu dia berlagak memisu dan sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun. Sudah barang tentu dia telah mendengar semua pembicaraan dari Sohon Sim serta Ban Lohujain, hanya saja dia tetap berlagak pailon. Sambil tersenyum Sohon Sim segera berkata. Menjawab pertanyaan dari Lohujain, Ching Imtot yang dan Kua Pangcu telah menelan pil pemunah racun. Bagus sekali kalau sudah minum pil pemunah tersebut, Nah Soh Chong Koan, aku ingin memberitahukan satu hal kepadamu, setelah aku menyanggupi permintaan atasanmu, harap Soh Chong Koan pun jangan bermain gila di hadapanku, apabila kesembilan ketua partai yang berada di tempat ini sampai kekurangan sesuatu pun, aku akan meminta pertanggung jawabanmu. Oh oh oh, tentu saja sahut Sohon Sim sambil tertawa paksa. Lohujain tak usah khawatir, jika seorang pun di antara kesembilan orang ini kekurangan sesuatu apapun dalam menghadiri pertemuan puncak besok, siang akan kukorbankan batok kepalaku ini sebagai penebus dosa. Bagus sekali. Secara diam-diam Ban Lohujain berpikir bahwa seperminum teh sudah lewat ini berarti daya kerja obat penawar racun itu telah mulai bereaksi. Diam-diam dia mencoba untuk mengatur pernafasan ternyata daya pengaruh racun kekosan telah hilang lenyap tak berbekas semua peredaran darahnya lancar kembali dan penaga dalam yang dimiliki pun pulih seperti sedia kalah, ia mengerti obat penawar racun yang diberikan kepadanya itu tidak palsu. Ditambah lagi dia melihat Ker berbicara Soh Honsim begitu mantap dan sama sekali tidak main-main sedang dia pun amat menghawatirkan keselamatan putera putrinya maka sambil bangkit berdiri katanya kemudian. Setelah ada janji dari Soh Chong kean aku pun tak usah khawatir lagi. Sesudah berkata dia segera beranjak pergi dari situ. Dengan sikap yang hormat Soh Honsim menghantar kepergian Banlohujin kemudian baru membalikan badan dan ujarnya kepada kuat yang ta israya menjura. Luka yang dilertak wa pangcu tentunya tidak membahayakan jiwamu bukan? Pelan-pelan kuat yang ta im membuka matanya sambil menghembuskan napas panjang kemudian baru katanya. Serangan dasyat dari siang hon hui nyaris merenggut nyawaku tapi sekarang sudah tidak apa-apa. HMM aku orang sikwa tak akan menyudahi persoalan ini sampai di sini saja. Sambil tertawa seram Soh Honsim segera berseru, serangan itu dilancarkan dengan tenaga gabungan dari. Mereka bertiga, siapa suruh kuat pangcu kelewat terburu napsu sehingga jejakmu sampai bocor. Bila kuat pangcu hendak mencari gara-gara lagi dengan mereka sehingga membengkalaikan urusan besar di hari esok, waah, aku benar-benar tak mampu memikul tanggung jawab ini. Sekalipun kuat yang ta im merupakan pejabat pangcu dari perkumpulan Kaipang, perkumpulan terbesar di dunia ini, namun dia tak berani berbuat kasar atau menyalagi congkuan dari benteng keluarga hea ini. Setelah mendengar perkataan tersebut, segera ujarnya setelah tertawa kering. Ah ah ah, tadi Siaw Toh hanya mengutarakan kata-kata mendongkol, besok adalah hari besar buat bengcu, mana berani Siaw Toh membuat gara-gara dalam suasana begini. Kemudian sambil menyeja ke arah Cheng Im Tot Yang, katanya pula, Terima kasih banyak atas bantuan Tot Yang tadi, sambutlah rasa terima kasihku. Kuapang Cu tak perlu sungkan-sungkan sahut Cheng Im Tot Yang dengan suara hambar. Sementara mereka masih berbinoang Sohon Sim telah bertepuk tangan dua kali kera-a, kera-a. Pintu di ruang sebelah kanan tiba-tiba terbuka dan muncul tujuh orang manusia. Dari ketujuh orang itu, seorang memakai jubah berwarna hijau, berdandan seperti seorang sastrawan, seorang memakai jubah pendekta berwarna abu-abu, dua orang berdandan tosu dan tiga orang berpakaian preman. Yang lebih hebat lagi ternyata dandanan dari beberapa orang itu persis sekali dengan dandanan dari ketujuh orang yang telah tak sadarkan dalam ruangan itu. Betapa tidak ketua Hoa San Pei Siang Hon Hui memang berjubah hijau dan berdandan dan seperti seorang sastrawan Hoi San Tai Su dari Siao Lim Si berjubah pendekta warna abu-abu Giyok Cheng Tot Yang dari Butong Pei dan Hang Chi Cheng dari Pat Kua Bun berdandan tosu sedangkan Liok Tiong Goan dari Hang Sampai Kicu Ho dari Lek Hab Bun dan Ciok Sam Lip dari Heng Gi Bun justru berdandan preman. Baik dalam soal pakaian dandanan, potongan maupun warnanya sama sekali tidak berbeda. Malah potongan badan dari ketujuh orang ini pun tidak jauh berbeda bila dibandingkan dengan ketujuh orang yang tak sadarkan diri itu. Mana mungkin ada kejadian yang begitu kebetulan di dunia ini tak bisa disangka lagi kesemuanya ini memang sudah diatur oleh Sohon Sim jauh sebelumnya. Begitu memasuki ruang sidang ketujuh orang itu segera menjura kepada Sohon Sim Sohon Sim tidak berbicara dia cuma memberi kode tangan kepada mereka. Ketujuh orang itu pun tidak berbicara setelah memberi hormat lagi kepada Sohon Sim semuanya bubar dan masing-masing mencari sasarannya sendiri. Yang dimaksudkan sebagai sasaran tentu saja orang yang berdandan mirip dengan dia. Seperti misalnya yang memakai jubah hijau maka sasarannya adalah Siang Hon Hwi dari Hoa Sampai yang berjubah pendeta warna abu-abu mencari Hwi Santai Su dari Siaulim. Siaulim si dua orang yang berdandan Tosu mencari Giok Cheng Totiang dari Butong Pei dan Hang Chi Cheng dari Paiat Kua Bun sebagai sedangkan ketiga orang yang berdandan preman mencari Liok Tiong Goan dari Hang Sampai, Ki Chu Ho dari Lak Hab dan Ciok Lip Sem dari Hang Gi Bun sebagainya. Setelah masing-masing berhasil menemukan pasang masing-masing, serentak orang-orang itu duduk bersilah di hadapan pasangan masing-masing dan melakukan gerakan yang sama, yaitu merogoh ke dalam saku, mengeluarkan sebuah kotak tembaga dan selembar kulit manusia yang tipis sekali. Mula mereka bentangkan topeng lalu dengan kelima jari tangannya sambil diletakkan di atas kedua lutut masing-masing, kemudian baru membuka kotak kecil tembaga di mana terdapat enam buah kotak kecil yang masing-masing berisikan pelbagai warna untuk merubah muka. Mereka semua mengamati pasangan masing-masing dengan seksama dan penuh ketelitian kemudian mereka pun bekerja keras dengan merubah topeng kulit manusia masing-masing dengan contoh wajah yang berada di hadapannya. Memang kepandayan semacam ini merupakan suatu kepandayan yang luar biasa, mereka harus memperhatikan setiap ciri khas yang dimiliki pasangannya, secara teliti, setiap kerutan maupun tahilalat tak dilepaskan dengan begitu saja. Suasana dalam ruangan amat hening dan tak kedengaran sedikit suara pun ketujuh orang itu memusatkan seluruh perhatiannya untuk bekerja. Agaknya Sohon Sim bertindak sebagai pengawas yang keras, sorot matanya dengan tajam mengawasi terus gerakan tangan ketujuh orang itu dan mengawasi juga setiap hasil karyanya. Padahal Chong Kuan dari benteng keluarga Hei Ae ini tak lebih hanya seorang pembantu Hei Ae Im Hong, mestinya kuasa yang dimilikinya tidak akan sehebat itu, tapi sekarang, tanpa terasa kedudukannya justru jauh melebih kedudukan dari para ketua sembilan partai besar. Buktinya tampak Sohon Sim duduk di kursi utamanya dengan angkuh dan sombong, selama ia tetap membungkam maka ketua Golbi Pai Cheng Im Toti yang serta ketua Kepang Kua Tiang Tai hanya mendampingi di sisinya dengan mulut membungkam pula. Tak sampai seperti tanak nasi kemudian, ketujuh orang itu telah menyelesaikan pekerjaan masing-masing, kini mereka sedang meneliti hasil karyanya secara seksama dan mencocokkan dengan wajah aslinya, seperti takut kalau ada bagian yang ketinggalan. Ketika mereka semua telah yakin kalau hasil karyanya sempurna tanpa sedikit kekurangan pun yang bisa menyebabkan bocornya rahasia tersebut, maka masing-masing orang pun menutup kembali kotak tembaga serta disimpan ke dalam saku. Kemudian dengan suatu gerakan yang amat terlatih mengambil topeng kulit manusia itu dan dikenakan di atas wajah masing-masing. Setelah mengenakan topeng kulit manusia itu mereka bertujuh segera berubah menjadi Siang Hon Hwi dari Hoa Sampai, Hwi San Tai Su dari Sio Lim Pai Giok Cheng Chu dari Butong Pei, Hang Cicing dari Pei Kua Bun, Liok Tiong Goan dari Heng Sampai, Ki Chu Ho dari Lek Hak Bun dan Ciok Lip Sem dari Heng Gi Bun. Dengan perasaan puas Soh Hon Si Manggut-Manggut katanya. Bagus sekali coba kalian berlatih sekali lagi, akan dilihat apakah tindak tanduk serta gerak-gerak kalian bisa menimbulkan kecurigaan orang terhadap kalian semua. Siang Hon Hwi Gadungan segera tertawa Nyaring Sembari menjura segera ujarnya. Perkataan Soh Chong Kean memang benar, Tuh Heng sekalian mesti bersikap lebih berhati-hati dalam menyaru. Perkataannya diucapkan lantang Nyaring, gerak-geriknya sederhana namun berwibawa, memang tak ada bedanya dengan Ketua Hoa Sampai Siang Hon Hwi yang asli. Hwi San Tai Su Gadungan segera menanggapi sambil menjura memuji keagungan Seng Buddha. O Min Tohut, Pin Cheng hanya seorang pendeta, siapa sih yang bersedia menyaru sebagai diriku? Liok Tiong Goan dari Heng sampai tertawa tergelak. Hahaha, kalau soal ini mah sulit untuk dibicarakan, setelah menjabat Ketua Ruang Lohontong, maka harapan untuk diangkat sebagai Ketua Sio Lim Si menjadi jauh lebih besar. Sedangkan Kicu H.O.O. Gadungan segera menjura ke arah Ciok Lip Sem Gadungan sembelari berkata, Saudara Ciok, sudah lama tak bersuha muka, andai kata tiada pertemuan puncak ini mungkin sulit rasanya untuk berjumpa denganmu. Ciok Lim Sem segera menyambut sambil tertawa tergelak. Hahaha, 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 engkau tua memang pandai bergurau. Bukankah bulan berselang kita masih belum minum arak bersama di loteng rumah makan di kota Kim Leng? Masa secepat itu loko telah melupakannya? Kalau tak percaya tanyakan saja pada si hidung kerbau gadungan Si Hong, ia minum arak sampai jubahnya basah kuyuk. Buru-buru Hang Cicing Gadungan menjura berulang kali seraya berkata, Siancai Siancai, ada urusan apalagi Ciok Toheng yang kau limpahkan kepadaku? Giyok Cicu Gadungan yang berdiri paling dekat dengan Cing Im Toti yang dari Gobi Pei segera maju ke muka dia menegur sambil menjura, Toheng, selamat bersuha kembali. Cing Im Toti yang dari Gobi Pei merupakan seorang tosu yang tinggi hati dan jarang sekali memandang sebelah mata pun terhadap umat persilatan sebagaimana diketahui ketika ia sedang bertamu di benteng keluarga Hei Tempohari, secara diam diam Sohon Sim telah menaburkan bubuk penghilang pikiran di dalam air minumnya yang mengakibatkan tosu ini kehilangan pikiran dan kesadaran aslinya. Tapi bagi seseorang manusia kecuali dia sama sekali kehilangan kesadarannya, tujuan yang utama dari obat sebangsa bubuk penghilang pikiran tak lebih hanya menanamkan sifat tunduk pada perintah seseorang, sedang dalam hal ilmu silat maupun perasaannya sama sekali tidak berubah, ini berarti watak angkuh dan tinggi hatinya juga sama sekali tidak hilang. Dengan metu kepala sendiri Ching Imtot yang menyaksikan orang-orang itu mengenakan topeng kulit manusia di atas wajahnya, tentu saja dia pun bahwa mereka adalah gadungan sebagai seorang ketua dari Gobi Pei Sudabarang tentu dia pun tak sedih untuk berbincang-bincang dan main sandiwara dengan Giyok Ching Chu Gadungan karenanya dia segera berpaling ke arah lain dan sama sekali tidak menggubris. Melihat orang itu tak sedih berbincang-bincang dengannya, Giyok Ching Chu Gadungan segera tertawa ringan kembali ujarnya. Apakah Ching Imtot yang sudah tak kenal lagi dengan Pencro? Aku toh datang kemari untuk turut menghadiri pertemuan puncak di Bukit Hwasan. Pada dasarnya watak Ching Imtot yang tetap baik dan belum kejam setelah mendengar perkataan dari Giyok Ching Chu Gadungan itu, seketika itu juga dia merasa seperti disindir, keningnya kontan saja berkerut, tegurnya kemudian dengan suara dalam, apa kau bilang? Biarpun Giyok Cheng Chu Gadungan menyaru sebagai satu di antara tiga tokoh Butong Pei, sesungguhnya dia sendiri terhitung juga sebagai seorang tokoh kenamaan di dalam dunia persilatan, dan sebagai anggota persilatan mereka memiliki suatu penyakit yang umum yakni tak sedih dipandang enteng lawan. Tak heran kalau dia menjadi mendongkol sekali setelah melihat sikap angkuh dari Ching Imtot yang sambil tertawa dingin segera serunya. Toheng kau jangan sok hebat, apakah lantaran kau adalah ketua Golbi Tai sedangkan Pinsel bukan ketua Butong Pei sesungguhnya, maka aku tak pantas berbicara denganmu. Mencorong sinar tajam dari balik Matu Ching Imtot yang setelah mendengar ucapan tersebut, segera bentaknya. Kau! Buru-buru kuat yang tai melerai seraya berkata, Sudah, Sudahlah, kita semua toh merupakan orang sendiri, buat apa tuh Heng mesti bersungguh hati. Selama ini Sohon Sim hanya duduk berdiam diri di tempat duduknya semula, terhadap perselisihan yang terjadi antara Ching Imtot yang dengan Giyok Cheng Chu gadungan ia tidak komentar ataupun mengucapkan sepatah katapun, dia pun tidak berusaha mencegah Giyok Cheng Chu gadungan ribut lebih jauh. Tentu saja hal ini disebabkan di hari-hari biasa Ching Imtot yang sudah tertawa tinggi hati, sehingga dia hendak menggunakan kesempatan itu untuk kesombongannya. Di samping itu dalam pandangannya biarpun Ching Imtot yang adalah ketua asli tapi kedudukannya tak berbeda jauh dengan Giyok Cheng Chu gadungan sehingga dia pun tak perlu membalasnya. Menanti Ching Imtot yang sudah dilerai oleh Kua Tiang Tai, Sohon Sim baru mengulapkan tangannya seraya berkata, Bagus sekali, sekarang kalian seret dulu mereka yang tak sadarkan diri itu ke ruang sebelah kanan. Begitu perintah diturunkan, ketujuh orang itu segera melaksanakan perintah tersebut dengan masing-masing membopong satu orang Membawa korbannya menuju ke ruang sebelah kanan, setelah itu mereka muncul kembali dalam ruangan tadi dan menutup pintu ruangan rapat-rapat. Sohon Sim segera mengangkat tangannya sambil berkata, Sekarang harap kalian duduk semua. Semua orang pun duduk kembali mengelilingi meja. Di antara sekian orang, Ching Imtot yang merasa paling susah, sebagai seorang ketua dari Godli Pai, ternyata dia harus duduk bersama dengan sekawanan manusia gadungan. Meski timbul perasaan malu di dalam hati kecilnya, tapi berhubung ia sudah menelan obat pembingung pikiran sehingga perasaannya terpengaruh oleh daya kerja obat itu, akibatnya meski dia merasa tak puas tapi reaksinya berbeda sekali dengan wataknya di hari-hari biasa. Oleh sebab itu di saat Sohon Sim memerintahkan kepada semua orang agar duduk ia toh tetap menurut dan duduk juga. Dengan gayanya yang luar biasa Sohon Sim duduk di kursi utama, kemudian mereka pun merundingkan bersama sikap dan tindakan yang harus diambil dalam pemilihan Beng Cu esok pagi. Dengan langkah tergesa-gesa, Ban Lohujain berjalan masuk ke halaman ketiga dalam perkampungan Kui Im San Chung, tempat itu merupakan tempat tinggal keluarga Ban yang terdiri dari sederetan bangunan berloteng. Dalam halaman tersebut mereka hanya membawa empat orang dayang dan empat orang pelayan lelaki, para centeng yang dipimpin oleh Ban Tiong Tak sebagai congkoan bertugas di luar, jadi tidak termasuk di dalamnya, sementara Sao Cheng Chu Ban Sian Cheng dan adiknya Ban Huijin semuanya tinggal di atas loteng. Dengan tergesa-gesa Ban Lohujain naik ke loteng, ia menengok Ban Sian Cheng lebih dulu, kemudian baru menuju ke kamar tidur putrinya. Ternyata keadaan mereka memang tak jauh berbeda dengan kawanan jago yang terkena racun kei kosan di ruang sidang tadi, semuanya tak sadarkan diri dan memejamkan. Matanya rapat-rapat, meski kelihatannya seperti tertidur, yang benar mereka dalam keadaan tak sadar. Diam-diam Ban Lohujain menggertak giginya kencang-kencang sesudah menyaksikan kejadian tersebut dengan cepat dia mengambil obat pemunah racunnya dari saku dan dicekokkan ke mulut mereka berdua kemudian ditunggunya di sisi mereka. Selang beberapa saat kemudian, Ban Sian Cheng baru mendusin kembali, ketika ia membuka matu dan melihat Ban Lohujain berada di situ buru-buru tanyanya. Terima kasih telah menonton!